Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Georgia Williams lahir di Shropshire, Inggris pada tanggal 7 September 1995. Dia adalah gadis yang cerdas, baik, dan sangat ceria. Georgia memiliki keluarga yang sayang kepadanya, dan mereka sangat dekat satu sama lainnya. Dia tinggal bersama ayahnya seorang polisi yang bernama Stephen, ibunya bernama Lynette, dan juga kakak perempuannya yang bernama Scarlett. Dia juga punya pacar yang bernama Matthew. Georgia adalah seorang gadis yang pintar di sekolahnya, dan dia juga seorang kadet di korps pelatihan angkatan udara. Dia berharap suatu hari nanti dia bisa menjadi paramedis angkatan udara kerajaan Inggris. Georgia menyukai olahraga dan beraktifitas di luar ruangan. Dia digambarkan sebagai gadis dengan kepribadian menarik dan senyum yang menular. Setelah cukup umur, Georgia bekerja part-time di pompa bensin lokal, dan dengan cepat berteman dengan rekan kerja di sana. Di antara teman kerjanya, ada seorang pria yang bernama Jamie Reynolds yang berusia 23 tahun. Keluarga Georgia pernah ketemu dengan Jamie di pompa bensin itu, dan mereka menggambarkannya sebagai pemuda yang pendiam dan sopan. Jamie menyukai Georgia. Tapi sayangnya, Georgia tidak memiliki perasaan yang sama dan menolak cintanya Jamie. Meskipun begitu, Georgia tetap bersikap sopan dan ramah terhadap Jamie. Dan Georgia juga sering menghabiskan waktunya dengan Jamie. Jamie bekerja full-time di pompa bensin, dan dia memberitahu Georgia bahwa dia sangat tertarik pada fotografi. Jamie ingin fokus dan mengejar karirnya sebagai seorang fotografer. Dan sebagai seorang teman, Georgia mendukung dan menawarkan bantuan. Tentu saja, Jamie sangat senang mendengar hal itu. Dia bertanya, apakah Georgia tidak keberatan sebagai modelnya untuk beberapa foto, supaya nantinya foto itu bisa dipakai dalam portofolionya. Dan dengan senang hati, Georgia menyetujuinya. Georgia dan beberapa temannya lalu membuat rencana untuk pergi ke rumah orang tua Jamie pada tanggal 26 Mei 2013 untuk pemotretan. Sekitar jam 7 lebih 30 menit waktu malam hari, Georgia meninggalkan acara barbecue dengan keluarganya dan pergi untuk menemui Jamie dan teman-temannya. Georgia memberitahu keluarganya bahwa dia akan kembali lagi nanti. Rumah Jamie dan Georgia cukup dekat. Hanya beberapa menit dengan berjalan kaki. Makanya, orang tua Georgia mengizinkannya. Apalagi Georgia orangnya selalu menepati janji dan bisa dipercaya. Beberapa jam berlalu, tidak ada tanda-tanda kehadiran Georgia. Ibunya Linette mulai khawatir. Dia mengirimi Georgia pesan teks yang menanyakan bagaimana keadaannya. Apakah semuanya berjalan dengan baik? Dan kapan Georgia bisa pulang? Ibunya mendapatkan pesan balasan yang mengatakan bahwa meskipun pemotretan telah selesai, Georgia akan tinggal bersama teman-temannya untuk sementara waktu dan tidak tahu kapan dia akan pulang. Georgia juga memberikan emotikon tiga ciuman seperti biasa di akhir pesannya. Keesokan harinya, Senin sekitar jam 6 pagi, Linette pergi ke kamar Georgia untuk memeriksa putrinya. Tetapi setelah melihat tempat tidurnya Georgia masih rapi, dia menjadi semakin khawatir. Mengapa Georgia tidak pulang ke rumah? Ibunya kembali mengirimi pesan lain, menanyakan di mana Georgia berada. Dan beberapa jam kemudian, Georgia mengatakan bahwa dia lupa waktu ketika bersama teman-temannya dan lupa mengirim pesan untuk memberitahu ibunya. Pesan Georgia diakhiri dengan mengatakan kalau baterai HP-nya juga sekarat. Linette merasa, ini bukan hal biasa yang dilakukan oleh Georgia. Dia tidak pernah membuat orang tuanya khawatir dan selalu memberitahu keluarganya di mana dia berada. Seharusnya, Georgia akan pergi ke festival musik dan mengikuti kursus mengemudinya yang pertama. Dan orang tuanya tahu bahwa Georgia tidak mungkin secara sengaja meninggalkan kedua hal itu. Sampai hari selasa pagi, masih tidak ada kabar apapun dari Georgia. Orang tuanya benar-benar panik. Mereka mulai menelpon teman-teman Georgia dan menanyakan apakah Georgia menginap di rumah mereka semalaman. Tetapi tidak ada seorangpun teman-teman yang melihat atau mendengar kabar darinya. Bukan hanya itu, telpon Georgia sudah tidak aktif lagi dan sekarang langsung terhubung ke voicemail. Pacarnya Georgia yang bernama Matthew membuat status putus asa di Facebook. Dan dengan cepat, berita mulai menyebar. Georgia dinyatakan hilang. Orang tuanya langsung melapor ke polisi. Satu-satunya informasi yang mereka miliki adalah Georgia telah menghabiskan malam sebelumnya bersama dengan Jamie Reynolds. Dari sini, polisi langsung melakukan pemeriksaan pada Jamie Reynolds dan keluarga Georgia menjadi sangat khawatir. Setelah mengetahui info dari polisi kalau pada tahun 2008, ketika Jamie masih berusia 17 tahun, dia pernah mendapat surat peringatan karena telah mencoba mencekik seorang gadis berusia 16 tahun. Gadis itu telah dibujuk Jamie untuk membantunya mengerjakan sebuah proyek pemotretan. Saat tim dari Departemen Remaja dan Layanan Kesehatan Mental mengunjungi Jamie untuk meninjau kasus tersebut, orang tua Jamie sempat memberitahu polisi bahwa Jamie terobsesi dengan pornografi, kekerasan, dan film action yang menggambarkan pemerkosaan dan penyiksaan dengan mencerat atau mencekik leher. Mereka juga menemukan foto-foto tidak senono dari remaja putri yang memakai seragam sekolah dan Jamie menggambarkan tali yang mencerat di leher mereka. Tim dari Departemen Kepolisian menyimpulkan kalau Jamie berbahaya dan beresiko menimbulkan kejahatan yang signifikan. Tapi sayangnya, polisi waktu itu tidak mengambil tindakan lebih lanjut karena polisi percaya bahwa kasus tersebut telah diselesaikan dengan baik. Beberapa tahun kemudian di tahun 2011, Jamie Reynolds kembali mendapatkan perhatian dari polisi. Jamie dengan sengaja menabrak mobil seorang rekan kerjanya setelah dia menolak cintanya Jamie. Karena tidak ada pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan pada saat itu, maka polisi menganggap itu tidak ada kaitannya dengan kasus Jamie yang terjadi di tahun 2008. Tapi kali ini, polisi bertindak cepat. Dari hasil rekaman CCTV dan pencarian plat nomor mobil kendaraan Jamie Reynolds, diketahui kalau mobil fansnya terlihat di sebuah hotel murah, hampir 300 mil jauhnya di daerah Glasgow, Scotland. Tapi di sana, tidak ada tanda-tanda keberadaan Georgia Williams. Jamie terlihat berada di tempat parkir terletak di Glasgow City Center Park. Di sana, dia sedang buru-buru mengganti pakaiannya di samping mobil van Toyota milik ayat dirinya. Polisi daerah Shropshire langsung menghubungi kepolisian Scotland dan 12 jam kemudian, Jamie langsung dibawa untuk diinterogasi. Jamie mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Georgia. Tetapi, polisi tidak puas dengan jawaban ini. Apalagi, polisi telah mengetahui latar belakang Jamie. Jamie kemudian ditangkap dan dibawa kembali ke Shropshire untuk diinterogasi lebih lanjut. Tetapi, Jamie Reynolds tetap tidak mau mengatakan apa-apa dan dia menyangkal semua tuduhan polisi. Kesokan paginya sekitar pukul 5 lebih 30 menit, petugas polisi mendatangi rumah keluarga Georgia Williams. Orang tuanya langsung tahu bahwa putri cantik mereka pasti sudah meninggal. Setelah itu, polisi kembali ke lokasi di mana Georgia terakhir kali terlihat, yaitu di rumahnya Jamie Reynolds. Polisi melakukan pencarian secara menyeluruh dan apa yang polisi temukan di sana sungguh mengerikan. Polisi menemukan kamera Jamie Reynolds di rumah itu. Seseorang telah mencoba untuk menghapus apa yang ada di dalam memori card kamera itu. Tapi untunglah, usaha itu tidak berhasil. Apa yang terjadi pada Georgia Williams mulai terungkap. Setelah polisi memeriksa isi dari kartu memori yang terdapat di kamera Jamie Reynolds, ternyata Georgia dipaksa berdiri di atas kotak dengan tali yang menjerat di lehernya. Setelah itu, Jamie langsung menendang kotak itu dan membiarkan Georgia terjerat dan tergantung di sana. Georgia yang sudah meninggal digendong dan tubuhnya dijadikan objek foto dengan berbagai pose oleh Jamie hampir di setiap ruangan. Dan yang paling menjijikan, Jamie memperkosa mayatnya Georgia dan dia juga mengambil beberapa foto pada saat dia melakukan adegan tidak senonohnya itu. Dengan adanya bukti-bukti ini, Jamie Reynolds akhirnya ditangkap. Tetapi dia menolak untuk memberitahu polisi di mana tubuh Georgia disembunyikan. Sersan detektif Hopwood yang ditugaskan untuk membantu dalam memecahkan kasus tersebut menggambarkan Jamie sebagai seorang yang sedang mempermainkan polisi. Polisi mulai mengamati pergerakan yang dilakukan oleh Jamie Reynolds pada hari-hari setelah hilangnya Georgia. Dan dari rekaman CCTV, polisi menemukan bahwa sehari setelah Georgia hilang, Jamie terlihat sedang mengisi bahan bakar mobil Toyota van-nya. Pada saat itu, diketahui kalau Georgia sudah meninggal dan tubuhnya ada di belakang mobil van milik Jamie. Setelah membunuh Georgia, Jamie berkendara sejauh 60 mil ke kota Wrexham di Walls. Jangan lupa untuk mencobrol sejauh 90 mil diberkendara sejauh 60 mil diberkendara sejauh. di sana Jamie sempat berhenti dan menonton film di bioskop dia menonton film face and furious film yang sama yang dia tonton saat mencoba membujuk Georgia untuk pergi menonton bersamanya saat Jamie Reynolds dalam tahanan polisi lalu meminta bantuan masyarakat polisi mengatakan mereka sangat membutuhkan informasi tentang kendaraan yang dikemudikan oleh tersangka mobil Toyota van CX-06ASV milik Jamie terakhir kali terlihat pada pukul 5 sore di kota Wrexham daerah North Wales setelah itu polisi baru bisa melacak keberadaan mobil Toyota van itu pada pukul 10 lebih 30 malam jadi ada jeda waktu sekitar 5,5 jam dari kota Queensferry Chesire menuju arah utara dan polisi meminta masyarakat yang memiliki informasi untuk bisa memberitahukan di mana keberadaan kendaraan itu dalam jeda waktu 5,5 jam itu sejumlah orang lalu maju untuk memberitahu polisi bahwa mereka saat itu telah membantu Jamie Reynolds di pinggir jalan ketika van Toyotanya terjebak macet segera setelah polisi memastikan lokasi mobil van milik Jamie itu polisi tahu bahwa mereka akan segera menemukan tubuh Georgia pada tanggal 31 Mei, 5 hari setelah Georgia menghilang polisi akhirnya menemukan tubuh Georgia Williams saat ditemukan di daerah hutan dekat Wrexham tubuh Georgia dalam keadaan setengah telanjang dan dibiarkan begitu saja Jamie Reynolds secara resmi didakwa dengan tuduhan pembunuhan atas Georgia pada tanggal 2 Desember 2013 Jamie Reynolds hadir di pengadilan Stafford Crown Court ayah Georgia Stephen mengatakan dia sempat melihat Jamie Reynolds sebelum dia memasuki ruang sidang saat itu Jamie tertawa dan dia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau kepedulian atas kehancuran yang dia sebabkan tetapi saat Jamie memasuki ruang sidang sikapnya dengan cepat berubah dia menjadi lemah lembut dan bersikap seperti anak kecil Jamie Reynolds mengaku bersalah atas pembunuhan terhadap Georgia Williams dan pada tanggal 19 Desember Jamie Reynolds dijatuhi hukuman seberat mungkin menurut hukum pidana di negara Inggris Jamie dipenjara seumur hidup yang berarti dia tidak akan pernah dibebaskan dari penjara selamanya Jamie menjadi salah satu orang termuda dalam sejarah kriminal Inggris yang menerima hukuman ini Jamie Reynolds sempat mengajukan banding atas hukumannya pada tahun 2014 tetapi pengadilan banding menolak mentah-mentah pengajuan bandingnya kasus serangan Jamie Reynolds sebelumnya terhadap wanita lain pada tahun 2008 kembali dibuka 6 petugas polisi dari kepolisian Mercier Barat diperiksa terkait kasus yang terjadi pada tahun 2008 tersebut akun pencarian dana Georgia Williams Memorial Bank dibuat oleh masyarakat setempat untuk menghormati dan mengenang Georgia dari sana terkumpul dana lebih dari 2.000 pound sterling atau sekitar 37 juta rupiah keluarga Georgia Williams juga membuat yayasan yang bernama The Georgia Williams Trust ini adalah sebuah badan amal yang dibangun untuk membantu kaum muda mengejar cita-cita dan impian mereka mereka memberikan bantuan dengan memberikan pinjaman dan mengajak kerjasama nah gimana menurut kalian? tulis di kolom komentar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati